Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila takkan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada Astro Awani, Elok Dr. Mahathir Terus Jagah Cucu, Nazri Aziz. Kuala Lumpur melantik seseorang yang sedang berhadapan kes mahkamah Menjawat, jawatan timbalan Perdana Menteri, TPM bukan satu perkara yang bertentangan dengan perlembagaan, kata Ketua Bahagian UMNO Padang Rengas, Datu Sri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Menurut Muhammad Nazri, seorang TPM tidak boleh membantu Perdana Menteri dalam menjalankan tugas-tugas yang berlandaskan perlembagaan negara. Beliau berkata, jawatan TPM tidak ada dalam perlembagaan negara. Sebaliknya, ia amalan politik yang bermula ketika negara ini mencapai kemerdekaan. Jika ada kecacatan, disebalik pelantikan Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi, hanyalah dari segi moral semata-mata, tetapi moral tidak boleh dikuatkuasakan oleh undang-undang. Untuk menjadi sebahagian daripada anggota kabinet, TPM perlu memegang satu portofolio sebagai menteri. Tak ada jawatan TPM tanpa portofolio seperti Perdana Menteri. TPM tidak boleh menjalankan tugas-tugas Perdana Menteri yang termaktub dalam perlembagaan seperti memberikan nasihat yang dipertuan agung dalam perlantikan 44 daripada 70 anggota Dewan Negara, perlantikan, peguam negara, dan beberapa jawatan lain. TPM juga tidak boleh mengambil alih tugas PM dalam melantik pengurusi-pengurusi syarikat berkaitan kerajaan GLC, ia adalah tugas PM yang ditetapkan dalam perlembagaan. Sekiranya apa-apa berlaku ke atas PM ia, tidak bermakna TPM akan harus menggantikannya kerana ia adalah kuasa yang dipertuan agung, katanya kepada Astro Awani. Sehubungan itu bekas menteri-menteri di jabatan Perdana Menteri, Parlimen, dan Undang-Undang itu pelik apabila seorang yang berpengalaman seperti Tun Dr. Mahadir Muhammad membangkitkan mengenai perlantikan seorang TPM. Katanya, sebagai seorang yang sudah berpengalaman, Dr. Mahadir tentunya lebih memahami tugas, fungsi, dan tugas-tugas TPM berbanding pihak lain. Dr. Mahadir sudah dua kali menjadi Perdana Menteri, kali pertama 22 tahun dan kali kedua 22 bulan, beliau sepatutnya lebih memahami perkara ini. Dalam usia yang sudah lanjut, tidak perlulah ada dendam yang mendalam, hiduplah dengan tenang. Sekiranya mahkamah mendapati Zahid bersalah, dalam kes yang sedang dibicarakan, beliau tentunya akan digugurkan dari kabinet. Dr. Mahadir berkata, beliau mahu menjaga cucu buat masa ini, dan saya rasa itulah sepatutnya. Beliau lakukan bukan lagi mencampuri urusan kerajaan. Katanya, lagi awal hari ini, Dr. Mahadir mempersoalkan pelantikan TPM yang masih berdepan, pendakwaan mahkamah. Menurut si intri terbaru di akaun Twitter, pribadinya bekas ahli parlimen langkau itu berpendapat, perlu, satu bentuk reformasi terhadap jawatan tersebut. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila takkan subscribe, like, komen, share, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia Gaziti. Derma RM642 juta dari Arab Saudi bukan cerita dongeng. Kuala Lumpur, derma sebanyak RM642 juta dari Arab Saudi kepada bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak bukan cerita dongeng. Sebaliknya, beberapa pihak telah mengisahkan kehujudan derma itu ketika dipanggil sebagai saksi sepanjang perbicaraan di mahkamah. Menurut pengadil, Ikauan Facebook Najib Razak antara pihak terbabit ialah Suruhanjaya Pencegara Suam Malaysia SPRM dan MB Bank selain bukti dalam bentuk dokumen transaksi permindahan dana SWIFT. Malah katanya penghakiman bertulis Hakim Datu Nazlan Muhammad Ghazali turut mengaku terdapat pindahan dana tersebut. Tetapi, dia kata ia tidak boleh disahkan sebagai derma dari Raja Saudi Arabia sebagai Raja Abdullah. Tentulis namanya sebagai pembayar dan ianya tidak ditulis secara nyata dalam dokumen SWIFT bahwa ianya merupakan dokumen dari Raja Abdullah. Namun, pendakwaan serta Hakim tidak pernah jelaskan kenapa pula Kementerian Keuangan Arab Saudi sanggup membayar Najib sebegitu banyak sekiranya derma itu tidak wujud. Katanya menurut siantaran Facebooknya hari ini, kata Najib biarpun beliau bebas untuk menggunakan RM 642 juta yang diterima dari Arab Saudi untuk apa saja, tetapi tidak digunakan untuk pribadi. Derma itu katanya disedekakan terhadap termasuk membekalkan kain jubah bagi program amal yang dianjurkan. Dan, turut dimanfaatkan kepada Imam, Taufik, dan lebih 7.000 masjid di seluruh negara, selain bekalan kain untuk mangsa banjir antara tahun 2011 dan 2014. Jadi, jika penyamun sanggup sedekakan RM 642 juta yang Najib boleh gunakan untuk apa juah kegunaan termasuk untuk pribadi, kenapa pula dia nak curi RM 42 juta yang dia telah sedekakan semua? Semua, semua. Yang bergelar Najib penyamun beberapa ringgit pula yang mereka sedekakan. Soalnya, Najib turut menyindir pihak tertentu agar tidak memetik dana dan dikenali sebagai RM 2.6 bilion pula, sebab ianya turut disahkan dalam mahkamah bahwa dana tersebut telah dipulangkan kepada pengantar 4 bulan selepas diterima. Malah kata Najib, beliau didakwa 9 kali karena menerima dana itu dan 6 kali lagi sebab memulangkannya. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, silahkan subscribe, like, komen, share, supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengkongsikan kepada Anda daripada berita harian. Tun Mahadir, sifatkan kerjasama PHBN Poli. Jejas Kepercayaan Rakyat Putrajaya kerjasama Pakatan Harapan PH dengan UMNO dan Barisan Nasional.